Inikah sinyal akan naiknya BBM Pemerintah sebut harga Pertamax idealnya 16.000 rupiah Sinyal naik Kementerian SFBM menyebut harga keekonomian atau ideal bensin Pertamax mencapai 16.000 rupiah per liter Sinyal naik Bisnis.com 26 Maret 2022 Ketugas Pertamina melayani pemudik saat membeli bahan bakar minyak di res area km 456 Kabupaten Sumaran, Jawa Tengah, Kamis 30 Mei 2019 Itu tadi fotonya kawan ya Jadi itu keterangan foto PT Pertamina menyiapkan 112 titik layanan bahan bakar minyak Atau BBM di sepanjang jalur tol Tras Jawa dari Merak hingga Pasuruhan Baik di SPBU reguler maupun SPBU modular untuk memberikan layanan stok bahan bakar minyak aman bagi pemudik Dikutip dari antara bisnis.com Jakarta Kementerian energi dan sumber daya mineral mengatakan harga keekonomian BBM Ron92 Pertamax saat ini mencapai 16.000 rupiah per liter Harga BBM mengalami kenaikan lantara masih tingginya harga minyak dunia yang berada di atas 100 dolar US per barel Demikian halnya dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Group Press atau ICP Perkembangan sementara ICP bulan Maret 2022 per tanggal 24 tercatat sebesar 114,55 US per barel Kepala Biro Komunikasi layanan informasi publik dan kerjasama agung pribadi mengatakan ICP bulan Maret 2022 masih terpantau tinggi Sejak akhir tahun 2021 ICP memang merangkat naik dan masih meningkat sejak akhir populari saat konflik Ukraina dan Rusia ICP sementara bulan Maret 2022 per tanggal 24 populari 114,55 US per barel Padahal per tanggal 1 Maret sebesar 110,14 US per barel Bahkan ICP rata-rata bulan populari sebesar 95,7 US per barel Jadi masih tinggi trendnya Ungkapnya dalam keterangan resmi Sabtu 26 Maret 2022 Dia mengatakan peran Ukraina dan Rusia menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga minyak dunia Pasalnya lanjut dia Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Masakstan terganggu akibat kerusakan pipa Kaspiam, pipa lain, Kostrium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa Menurut Agung Tingginya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap harga BBM Sebagai informasi bahwa patas atas harga jual jenis BBM umum RON92 untuk bulan Maret 2022 Sebesar Rp 4.526 rupiah per liter Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON92 Berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual ejeran jenis BBM umum Dalam menghitung harga keekonomian atau batas atas bulan Maret tersebut Mempertimbangkan realisasi perkembangan harga bulan sebelumnya yaitu Februari Pada bulan Februari 2022 harga minyak belum setinggi bulan Maret 2022 Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari Maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON92 bulan April 2022 Akan lebih tinggi lagi dari Rp 14.590 per liter Bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter bucarnya Dia mengatakan Kementerian SDM masih mencermati pergerakan harga minyak dunia Dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya Kalau berkepanjangan memang bebannya berat juga baik Klub BBM, Pertamina dan sektor lainnya ungkap agung Sebelumnya staff khusus Menteri BUMN Aria Sinulingga menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertamak Perlu dihitung ulang untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah dunia Supaya ada juga keadilan Jangan sampai Pertamina memberikan subsidi yang begitu besar Kepada mobil-mobil mewah Yang memanfaatkan pertamak Ujar Aria kepada wartawan Selasa 22 Maret 2022 Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!